Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Yang harus kita jaga setiap saat adalah semangat Semangat yang selalu mengebu dan membara Untuk membakar habis rasa malas dan rasa takut Karena dengan semangat hati dan fikiran ini menjadi fokus dan damai Walaupun tubuh ini terbakar panas terik matahari yang menyengat Dan yang paling ditakutkan adalah berhenti bertindak dan berhenti berharap Karena tanpa harapan apalagi yang bisa kita lakukan Dan apalagi yang bisa kita perjuangkan Semangat yang terjaga dengan baik akan melahirkan kesabaran dan keikhlasan Semangat dan harapan harus berjalan bersama menjadi wujud sebuah tindakan dalam bekerja Terus menanam untuk dapat mendapatkan sebuah harapan di kemudian hari Hari ini kita akan memulai edukasi di lahan baru Lahan ini adalah lahan tanaman bekas pare yang kemarin kita edukasi pada musim tanam yang lalu Telah menjadi 6 video dengan masalah dan solusi yang berbeda-beda Setelah tanaman pare selesai langsung kita tanami cabai merah besar Untuk menghemat tenaga waktu dan biaya Hari ini tanaman cabai sudah berumur 10 hari Dan sudah ada tanda-tanda kehidupan di lahan yang baru Saat tanaman cabai sudah tumbuh tunas-tunas baru Kita sudah bisa memberikan pupuk susulan dengan cara dikocorkan Dan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman Hari ini kita akan melakukan pemupukan susulan yang pertama Dengan menggunakan 3 kg NPK mutiara komposisi triple 16 Untuk dilarutkan ke dalam air 10 liter Cara pakenya adalah 3 kg pupuk bro kita larutkan ke dalam air 10 liter Kemudian kita aduk sampai hancur Setelah pupuknya hancur bro Larut dengan air bisa langsung kita gunakan Gak usah nunggu lama-lama harus sat-sat Untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter kita pakai 5 gelas Kita tambahkan air sampai penuh Yang terakhir kita pupukkan ke setiap lubang 1 gelas bro Bismillahirrahmanirrahim Ini gak apa-apa dikasih bro Pemupukan susulan dengan metode seperti ini Pupuk cair yang dikocorkan Akan bisa langsung diserap oleh tanaman Sehingga efeknya itu sangat cepat memacu pertumbuhan Kemudian untuk mengobati daun cabai yang keriting Yang disebabkan oleh hama kutu-kutuan Misalnya api, tungau, kutu kebul, trip dan lain sebagainya Kita pakai insektisida demolis Insektisida ini mempunyai bahan aktif abamectin Seperti ini bro Dan dosis pertama yang akan kita pakai adalah 15 mili Kita buka ya Tutupnya ada dua Sekitar setengah tutup ini bro Oke, kemudian kita aduk Sampai tercampur sempurna dengan air Baru dimasukkan ke dalam tanking Kemudian yang kedua Ini juga tidak kalah pentingnya bro Kita tampakan nutrisi Sebuah nutrisi yang mempunyai kandungan yang sangat bagus Untuk memacu pertumbuhan tanaman dari atas Kalau metode tadi Pemupukan rusulan dengan cara dikocorkan Akan diserap oleh tanaman melalui akar Sedangkan penyemprotan nutrisi ini Akan diserap oleh tanaman melalui jaringan daun Nutrisi tersebut adalah Lely 2000 Bro Dosisnya kita pakai satu tutup Oke Warnanya hitam Kalau astonish warnanya putih Atau bening Aduk dulu bro Sampai tercampur Tercampur sempurna dengan air Selain untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dari atas Yang diserap oleh tanaman melalui jaringan daun Nutrisi ini juga untuk melindungi tanaman dari pengaruh buruk cuaca Mantep banget bro Kita tambahkan air sampai mencapai 16 liter Atau full tank Set Kita semprotkan bro Kalau saya melakukan penyemprotan di sore hari Sekitar jam setengah lima ini Jika teman-teman pengen menyemprotan di pagi hari Sekitar jam tujuh sampai jam delapan Ketika panas matahari Belum terlalu menyengat Jangan lupa berdoa dulu bro Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini Terima kasih telah menonton!